Bromo Bromo memang begitu mengagumkan Hampir di setiap sudut mata memandang selalu menampilkan keindahan Namun betapapun indahnya Bromo Kita tetap harus meninggalkannya Dan melanjutkan perjalanan road trip ini Berpetualang di Jawa Timur Dan menyusuri pantai selatan Jawa Hingga akhirnya tiba di Jakarta Selamat datang di Pacitan Kota yang terkenal di Jawa Timur Dengan keindahan pantainya Dan keramahan masyarakatnya Dan inilah pantai Ngiroboyo dan Sungai Maron Di sini kita tidak hanya dimanjakan oleh keindahan pantainya saja Kita juga dapat menyusuri Sungai Maron dengan perahu Air sungai yang jernih Dan sepanjang tepiannya banyak sekali ditumbuhi pohon kelapa Sehingga dijuluki Amazonnya Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita harus melanjutkan perjalanan road trip ini Meskipun masih ada keinginan untuk menikmati Bromo dari sisi yang berbeda Rencananya kita akan ke pantai Selok di Malang dan pantai Kebo di Terenggalek Mudah-mudahan perjalanan kami lancar dan menyenangkan Terima kasih telah menonton Setelah tadi mengisi penuh BBM Kita lanjut menuju kota Pasuruan Lalu kemudian ke kota Malang Satu tips buat yang akan memulai road trip dengan mobil pribadi Selalu isi solar atau bensin saat indikator BBM berada di setengah Agar gak kehabisan BBM Karena kita tidak tahu jarak SBBU berikutnya Ada atau enggak BBM di SBBU tersebut Khususnya bagi pengguna mobil diesel Apalagi road trip malam hari di luar Pulau Jawa Ini pengalaman kami waktu road trip ke Sumatera Oke kita lagi beli hisana Karena tadi gak sempat masak Jadi kita beli makan untuk makan siang Nanti masaknya di pantai aja Nah eh Alhamdulillah Sudah pada lapar Tapi ayam hisana Oke lanjut Kita ambil ke Malang Kalau begitu lanjut Gak nyampe-nyampe Masih di mana? Guru Rosari ya Guru Rosari Kita udah di Malang Arah mau ke Malang Macet Kena weekend ini Hiburan Itu kan apa dek? Main Aku Kampung Ini ada di Amku Merah Sambil nunggu Amku Merah Kita Weh udah hijau Oke kita lurus-terus Jalan Melewati Kampung Apa pak? 3D Malang Halo Sesampainya di kota Malang Kita Mengutuskan Untuk tidak jadi Mampir ke pantai Selok Karena Pertimbangan waktu Dan nantinya juga Sepanjang jalan pulang Akan menjumpai Banyak pantai Oke Kita habis beli Jeruk Di jalan Buat cemilan Kita di mobil Halo Beli berapa? Beli berapa pak? 2 kilo 2 kilo Ayo let's go Kita jalan lagi Biar makin semangat 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 ke bang? Enggak Semangat Let's go Blitar macet Iya ini macet nih Ada lampu merah di depan Ini mobil warna kuning Di parkir Di parkir Muka jalan Gitu Mana? Mana? Gitu Mana? Oh iya bener Yeay Abang Kenemu gak abang? Abang Kenemu Cari Ganti Ganti Posisi kasur Sekarang jadi begini Gimana? Seru gak? Anak-anak Mantap? Masih semangat? Masih Let's go Let's go Oke Baca dulu aja Jangan lupa ya Bismillahirrohmanirrohim Selama di perjalanan road trip Terkadang anak-anak juga suka rewel Kayaknya sih karena jenuh lama di dalam mobil Jadi sebisa mungkin kita membuat mereka happy lagi dengan hal-hal yang sederhana Seperti bermain tebak-tebakan yang kita lakukan tadi Atau sekedar merubah posisi tempat tidur mereka Kita sempat kaget kok kita malah masuk tempat wisata Ternyata kita memang sedang melintasi jalan alternatif Malang menuju Blitar Yang harus melewati wisata Waduk Lohor Makanya tadi kita harus bayar tiket masuk 3.000 rupiah Blitar, Blitar Ini udah Dia p 분들은 tidur di sana Widuk Di sini Di sini Di sini Di sini Di kota Blitar kita cukup sering memperlambat kecepatan mobil kami Bahkan banyak menemui titik kemacetan Itu disebabkan oleh banyaknya truk-truk pengangkut tebu Kita cukup memaklumi karena Blitar merupakan salah satu penghasil tebu terbesar di Indonesia Kita ngantem dulu ke SPB Pak Kisrejo Kita mau menelit sama penuka Oke, kita sampai dulu ya Oke, mau menelit dulu tadi Kita cukup sering masuk ke SPBU Itu bukan karena mobil kita boros sehingga sering kehabisan bahan bakar Melainkan si bapak yang kehabisan tenaga dan perlu istirahat Selain SPBU, masjid juga merupakan pilihan favorit kami Sebagai tempat berhenti untuk istirahat Ya, kita lagi istirahat dulu sebentar Di Masjid Baitul Rahim, Desa Sidombol Nah, ini kita mau siap-siap masak mie goreng Untuk abang Karena tadi dia habis muntah perjalanan Jadi, turutnya harus kita isi dulu Biar nggak masuk angin Oke, siap-siap Bapak lagi siap-siapin kompor Oke, bapak lagi masak mie Kita lapor Di tengah perjalanan Yang berkelok-kelok Oke, mari kita mau makan dulu Di mana, Bu? Bang Lapor ya, Bang Iya Makan mie ya, Bang Udah baca doa belum, Bang? Iya, Bu Bismillahirrohmanirrohim Iya, Bismillahirrohmanirrohim Oh iya, akhirnya kita juga batal ke Pantai Kerbau di Trenggalek Karena saat sampai di sana Ternyata jalan menuju pantai sedang diperbaiki Jadi, kami memutuskan untuk lanjut ke pacitan saja Alhamdulillah, pilihan kita untuk langsung ke pacitan ternyata pilihan yang tepat Kita menemukan sebuah pantai wisata yang unik namanya Pantai Giroboyo Tiket masuknya juga murah 10.000 per orang dan 5.000 untuk parkir mobil Di pantai Giroboyo ini banyak kegiatan Yang bisa dilakukan oleh pengunjung Seperti bermain pasir Berenang di sungai Camping Dan juga memancing Seperti salah satu pengunjung ini Yang datang dari Solo untuk camping dan memancing di sini Di muara Sungai Maron Selamat menonton! selamat menikmati selain kita bisa menikmati indahnya pantai kita juga bisa menyusuri indahnya sungai Maron menggunakan perahu pengelola pantai cukup membayar 100 ribu rupiah kita sekeluarga diajak menyusuri sungai Maron yang pernah viral ini kurang lebih selama 40 menit dengan jarak 4 km kita mau naik naik kapal nah ini tiketnya harganya 100 ribu maksimal 4 orang isinya ya ini harga per kapal terus perjalanan yang kita temukan nanti sekitar 40 menit yuk saksikan dos let's go iya apa kaya sana gue kaya 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 let's go let's go siap bang siap kita coba Udah 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 Mantap gak? Udah Mantap Udah Hehehe Udah Enak, seluruh. Seluruh dong. Alhamdulillah, anak-anak juga senang dan menikmati pengalaman mereka menyusuri Sungai Maron dengan perahu. Meskipun pada awalnya Abang Yastin agak takut dan gak mau naik perahu karena ini merupakan pengalaman pertama naik perahu kecil. Terbalik. Halo! Baik. 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 Kok begitu? Haik. Ya? Jangan deket-deket, jangan deket-deket. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!